Pemirsa meski telah berstatus siaga, namun hingga kini Kabupaten Banyuasin belum temukan hotspot dengan kategori parah. Kondisi ini disebabkan karena sampai saat ini Banyuasin yang masih kerap diguyur hujan. Meski berstatus siaga, namun hingga kini belum ditemukan hotspot dengan kategori parah di Kabupaten Busi Banyuasin. Kondisi tersebut karena hingga kini Banyuasin kerap diguyur hujan. Selain itu juga saat ini Manggala Agni Dalops Banyuasin terus melakukan patroli rutin di sejumlah wilayah dengan resiko tinggi karhutlah di antaranya Kecamatan Rantau Bayur, Pulau Rimau, dan Kecamatan Rambutan. Dalam mengantisipasi karhutlah tahun ini, Manggala Agni telah menyediakan 30 personil yang dilengkapi dengan 20 kendaraan roda 2 dan 15 kendaraan mobil patroli. Dalam status apa Pak saat ini? Kita sudah masih di status siaga di beberapa tempat, yaitu di daerah Muara Padang, di Kecamatan Rantau Bayur, dan Kecamatan Rantau Bayur, dan Kecamatan Pulau Rimau, dan Kecamatan Pulau Rimau. Sudah terpantau hotspot Pak? Mungkin saat ini beberapa hari ini tidak terpantau hotspot, tapi sebelumnya ada beberapa titik di air sujian. Kenapa? Ini adalah pembukaan lahan. Nah ini kenapa belum adanya hotspot yang banyak biasanya terjadi ini? Karena disini sudah sering masih turunnya hujan, karena berdasarkan informasi dari Sargasutara, mereka telah menempat daram untuk mendorong turunnya hujan di Kabupaten Rantau Bayur. Lebih lanjut, Mauludin memprediksi puncak potensi karhutlah akan terjadi pada Agustus dan September mendatang. Sulaiman Pakul TV